Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong WW season kedua Untuk kalian yang belum mendengarkan season 1 dengarkan terlebih dahulu Link sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Tanpa banyak wasi-wasi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Aku mengucap kedua mata yang terasa masih berat Suara orang rame berbicara di luar kamar Terpaksa membuatku bangkit dari tempat tidur HP yang tergeletak di atas meja belajar segera kurai Terlihat puluhan miss call dari ayah, ibu, rio, juga anggih Terpampang di riwayat panggilan Aneh banget nih orang rumah, sama anggih dan rio Kenapa nelpon berkali-kali? Tanyaku dengan suara liri sambil menggaruk-garukan kepala Lalu mulai berjalan keluar kamar, menuju dapur Untuk mengambil makan dan minum Entah mengapa perutku terasa sangat lapar dan rasa haus juga Seakan-akan mencekik tenggorokanku setelah bangun dari tidur Seolah-olah sudah berhari-hari lambung dan tenggorokan ini Belum terisi nasi, serta air minum Pandanganku sempat melirik ke arah jam dinding yang baru menunjukkan pukul 9 pagi Di luar pintu kamar kembali langkahku terhenti Dan melihat beberapa orang sedang berbicara di teras rumah Paling juga, ayah sama tetangga yang sedang ngobrol Tanpa fikir panjang, aku melanjutkan langkah yang terhenti menuju dapur Di dapur, aku melihat ibu sedang duduk termenung dengan posisi membelakangi Aku terus melangkah ke arah rak piring tanpa menyapa ibu terlebih dahulu Untuk mengambil gelas sambil membuka beberapa pesan WA dari Anggi Dahiku berkerut, begitu melihat tanggal di kalender meca yang ada di atas lemari S Berbeda tiga hari dengan notifikasi tanggal pada pesan Anggi Sekarang, tanggal berapa bu? Tanyaku ke arah ibu untuk memastikan tanggal yang benar Sambil terus melihat ke layar HP Abang, ya Allah Teriak ibu yang langsung berlari dan memeluku dengan sangat erat Berkali-kali wanita itu mencium bebeku sambil menangis Lalu berteriak memanggil ayah Aku yang tidak mengerti mengapa ibu berlaku sangat aneh Hanya memandanginya penuh tanda tanya Ayah terlihat memasuki dapur bersama Om Hendra Dan dua orang asing berjaket kulit warna hitam Dengan cepat, ayah juga memeluk aku sama eratnya Seperti pelukan ibu tadi Ada apa sih ya? Kok pada meluk-meluk segala? Tanyaku ke arah ayah yang masih memeluk Kamu dari mana saja bang? Pergi selama tiga hari tanpa pamit Jawab ayah sambil memegang kedua bahuku Sementara pandanganku menatap sosok laki-laki yang amat aku kagumi itu Dengan tatapan tak percaya Hah? Tiga hari? Abang gak kemana-mana? Abang kan tidur di kamar ya? Jawabku masih dengan tatapan heran Sesaat, ayah menolak ke ibu dan ketiga orang yang berdiri di belakangnya Raut wajah ayah terlihat seperti sedang mencoba menanyakan pendapat mereka Biarkan di imam menenangkan dirinya sendiri pak Bu Nanti baru kita tanyakan lagi Ucap salah seorang berwajah asing namun nampak ramah Ke arah ayah dan ibu Abang lapar bu? Ada makanan gak? Tanyaku ke arah ibu yang masih sesekali menyekah kedua matanya Dan langsung dijawab dengan sebuah anggukan kepala Aku segera dirangkul ayah untuk duduk di bangku makan Sementara ibu menyiapkan makanan Ayah, om Hendra, dan kedua orang asing tersebut Duduk mengitari aku dengan menatap heran sejenak Dimakannya sayang sampai habis Ibu sengaja memasak makanan kesukaan kamu tiap hari Ucap ibu seraya menyodorkan beberapa macam makanan di atas meja makan Pandanganku menatap semangkuk sayur asem Beberapa potong ayam goreng Sambel terasi di mangku kecil Ikan asin Dan sepapan petih Serta sepiring nasi yang masih mengepulkan uap air Tanpa basa-basi maupun berdoa terlebih dahulu Aku langsung menyantap semua makanan kesukaan gue itu dengan lahap Semua orang yang menata bingung Hanya aku beristri ngekonyol dengan mulut dipenuhi makanan Tak berapa lama Semua makanan tersebut ludes tak tersisa Ayah tadi bilang Abang pergi selama tiga hari Tanya aku yang teringat pertanyaan ayah beberapa saat lalu Sambil mengelap tangan yang sudah aku cuci di wastafel Oke Kamu udah tenang deh Bisa saya ajukan beberapa pertanyaan Oh iya kenalkan Nama saya Sersan Arief Yang ini rekan saya Sersan Budi Kami dari kepolisian sektor daerah sini Kata laki-laki berjaket hitam Memperkenalkan diri dan rekannya Sambil mengelurkan tangan ke arahku yang sudah kembali ke bangku makan Aku langsung menjabatnya Dengan tatapan penuh tanda tanya Sambil menganggukkan kepala Mengapa sampai ada dua orang polisi di rumah Tanyaku dalam hati Baik Pertanyaan kami yang pertama Kemana kamu selama tiga hari deh Tanya Sersan Arief dengan wajarama Aku menarik nafas dalam-dalam Dan mengeluarkannya perlahan Awalnya aku merasa aneh Menerima pertanyaan sama yang tadi Sempat ditanyakan ayah Kenapa semua orang bisa menanyakan keberadaanku selama tiga hari Padahal aku sendiri merasa tidak pergi kemana-mana Dan hanya tidur setengah hari Bukan tiga hari hilang Seperti yang mereka tanyakan Saya hanya tidur om Itu pun sepengetahuan saya Hanya selama setengah hari saja saya tidur Jawabku jujur Mereka semua nampak saling pandang Termasuk ibu dan ayah Kejadian apa yang paling kamu ingat Sebelum kamu tidur deh Kali ini Sersan Budi yang mengajukan pertanyaan Aku terdiam sesaat Mencoba mengingat sesuatu selepas mengantar Anggi ke bandara Seingatku Setelah itu aku menjalani kehidupan sebagai seorang siswa di sekolah Beberapa kali aku menggali benak sendiri Kembali mencoba mencari ingatan yang barangkali terlupakan Tiba-tiba kepalaku terasa sakit seketika Aduh Teriakku tertahan Sambil memegang kepala yang terasa sakit Ada apa bang? Kepala kamu sakit? Tanya ibu dengan nada panik sambil memegang keningku Aku yang masih merasakan nyeri di kepala Hanya mengangguk perlahan sambil memegangi kepala Apa sebaiknya pertanyaan itu ditunda saja ya? Tanya ibu ke arah ayah Yang langsung menoleh ke kedua polisi Yang duduk berhadapan dengannya Bagaimana pak? Tanya ayah sersan ke Arif Baiklah Mungkin kondisi imam belum stabil betul Saya paham Dan tak akan memaksanya Jika bapak mempunyai informasi lain Bisa langsung kontak saya Jawab sersan Arif sambil tersenyum Ayah mengangguk Lalu ikut berdiri hampir berbarangan Dengan kedua perwira kepolisian tersebut Mereka bertiga mulai berjalan keluar dapur Diikuti om Hendra Yang sempat menatap heran ke arahku Gimana? Udah enakan kepala kamu? Tanya ibu yang langsung aku jawab Dengan nanggukan kepala Kamu benar gak ingat apa-apa bang? Tanya ibu yang masih berdiri di belakang Sambil memicit kepalaku Aku terdiam sesaat Memikirkan pertanyaan ibu Apa benar aku sempat hilang selama tiga hari? Apa iya? Aku sebego itu buat pergi tanpa memberi kabar Sebelum atau sesudahnya Kepalaku pusing jadinya Bu Abang ke kamar dulu ya Mau WA Anggi dulu Ucapku ke ibu yang memandang dengan sayu Di dalam kamar Aku langsung terduduk di atas ranjang Dengan pandangan menatap sebuah fotoku Dan Anggi Yang berukuran besar Tiba-tiba hp yang berada Di dalam saku celana pendek motif kotak-kotak Yang aku kenakan bergetar Anggi Video call Kataku tersenyum Halo Tangan ya sama aku Tanya aku sesudah mengusap gambar gagang telpon Berwarna hijau di layar hp Eh Gak usah sosokan manis di depan aku Kemana aja kamu selama tiga hari Jalan sama cewek lainnya Sampai lupa pulang Bentak Anggi dengan wajah bengis Di layar hp ku Aku sempat tergagap begitu mendengar bentakannya Mimpi apa aku semalam Niat hati pengen sayang-sayangan di video call Tapi yang didapat malah bentakan Eh Jawab kalau ditanya Ada perlu aku balik ke Indo lagi Buat interogasi kamu Bentak Anggi lagi Kali ini kedua matanya yang berbulu mata lentik Terlihat melotot di layar hp Buset Abis makan apa sih ini cewek ku Belum lama kuliah di Amerika Malah jadi temperamental gini Aku yang masih bingung Hendang menjawab apa Hanya terdiam memasang wajah blow on Di layar hp ku Anggi menampak mencoba menenangkan diri sendiri Dengan menarik nafas beberapa kali Tiba-tiba Anggi terdiam lalu menutup wajahnya Dengan kedua telapak tangan Samar-sama risak tangisnya terdengar Dari speaker hp ku Yah dia malah nangis Ucapku dalam hati sambil menggaru kepala Yang Jangan nangis dong Masa nangis sih Aku gak kemana-mana kok Ibu sama ayah dan Dua orang polisi juga tadi nanyain ke aku Soal hilangnya aku Tapi demi Allah Aku gak ngerasa kemana-mana yang Aku cuma tidur aja di kamar Ucapku yang ingin membelai rambut Anggi Tapi apa daya Kami hanya berbicara lewat vece Beberapa saat Anggi membuka wajahnya Lalu mengambil hp yang menampilkan wajahnya Lebih dekat lagi Budo Jawab Anggi singkat Lalu memutus sambungan video callnya Yah dimatiin Seruku yang disusul dengan melemparkan hp ke samping Apa sih sebenarnya yang terjadi sama aku Tanya aku setengah berbaring Dengan kedua kaki masih menapak di lantai Pandanganku kosong menatap langit-langit kamar Memikirkan semua orang yang menganggap aku hilang selama tiga hari Aku juga merasa ada sesuatu yang aneh di kamar ini Seperti ada yang kurang disini Entahlah Aku malas menambah pikiran yang sudah cukup pusing Memikirkan reaksi orang-orang terdekat aku hari ini Tadi ada um Hindra Otomatis kambing juga tahu Soal kepergianku selama tiga hari Aku mesti nemuin dia nih Kataku dalam hati Lalu bangkit dan mengambil hp Serta kunci motor CB merah Pemberian Anggi Tak lupa aku mengambil jaket jeans Dan topi hitam yang tergantung Di belakang pintu kamar Begitu membuka pintu kamar Aku agak terkejut melihat ayah Sudah berada persis di hadapan Mau kemana bang? Tanya ayah sambil melirik ke tanganku yang sudah menggenggam kunci motor Ke rumah Rio ya? Jawabku dengan berusaha menyelipkan tubuh di selah badan ayah Yang cukup gemuk Dan menutupi pintu kamar Kita ngobrol dulu sebentar Bisa? Tanya ayah lagi saat aku sudah berjalan menjauhi kamar Aku terpaksa menghentikan langkah kaki Lalu memutar badan kembali menatapnya Nanti aja ya ya Abang mau ke rumah Rio bentar Jawabku yang disambut dengan tatapan tajam Dari sosok laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga ini Kamu baru muncul setelah hilang selama 3 hari Sekarang sudah mau pergi lagi ya Ucapnya dengan nada sedikit dinaikan Yah Abang kan udah bilang gak kemana-mana Masa harus ngakuin kalau abang hilang kemarin Jawabku kembali tak mau kalah Kamu kalau dikasih tahu sama orang tua Malah balas ngebentak Masuk lagi ke kamar Cepat Bentak ayah dengan suara keras Ayah Sudah-sudah Masa mau ribut sih Udah biarin aja imam ke rumah Rio Mungkin imam lebih nyaman cerita sama Rio ya Sudah Malu sama tetangga ya Ucap ibu yang datang setelah sempat berlari kecil dari arah dapur Sambil mengusap-usapkan tangannya di punggung ayah Sesaat aku melihat pandangan ayah masih tajam Lalu aku segera mengeluarkan motor CB dari garasi Yang terletak di samping rumah Sejenak aku memanaskan motor berwarna merah tersebut Tanpa sepengetahuanku Ibu datang menghampiri Kenapa harus bertengkar sama ayah sih bang? Tanya ibu membuka omongan lagi Aku tidak menjawab pertanyaan ibu Malah mengambilkan ibu dan mengelap beberapa bagian motor Yang nampak berdebu Seperti sudah berhari-hari tidak digunakan Pikiranku kembali melayang ke pertanyaan semua orang tentang kepergianku Selama tiga hari yang lalu Begitu mengamati debu-debu tersebut Kok abang gak bisa ingat sama sekali ya bu? Tanya aku sambil duduk dan memukul-mukulkan dahi Dengan kepalan tangan kiri Eh Gak boleh gitu Kalau memang belum waktunya ingat yaudah Gak usah dipaksa Yang penting kamu sudah ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat Kata ibu sambil menantanganku yang masih memukul kening Sejenak tatapanku terhenti pada sosok luar biasa Yang saat ini tengah terduduk di samping dengan tersenyum Masalah seberat apapun jika sudah melihat senyuman ibu Akan terasa jauh lebih ringan Ya sudah sana Ke rumah Rio Mungkin kamu bisa ingat sesuatu bersama dia Kata ibu Aku mengangguk lalu berdiri dan melangkah ke arah motor sport Yang sudah menyalas dari tadi Abang jalan dulu bu Ucapku ke arah ibu yang langsung menganggukkan kepalanya Sepanjang gang rumah Beberapa tetangga sempat menatap aneh ke arah aku yang sedang melaju pelan Di atas motor Aku yang sudah tahu apa yang mereka pikirkan hanya memberi senyuman ke tiap orang yang memandang Setibanya di rumah Rio Aku lihat Om Hendra dan Tante Sefti Sedikit terkejut melihat kedatanganku Dengan sopan aku memberi salam Dan mencium tangan mereka berdua Rio nya ada kan om? Tanya aku sambil melirik ke dalam rumahnya Ada di kamarnya mam Oh iya Om belum sempat berterima kasih langsung sama kamu Soal bantuan tempoh hari Kata om Hendra yang langsung aku balas dengan tatapan mata penuh tanya-tanya Bantuan apa ya om? Saya gak ngerti Tanya aku Loh Laki-laki yang sembuhin penyakit aneh om di kaki waktu itu Bukannya kenalan kamu Jawab om Hendra seraya mengerutkan dahi Kenalan saya yang mana ya om? Emang om sakit apa di kaki? Tanya aku semakin tidak mengerti Eh kambing Masih hidup loh Tanya Rio yang sudah berdiri di depan pintu rumah kamarnya Ke kamar aku mam Ajak Rio Aku langsung mengangguk lalu meninggalkan om Hendra Yang masih berdiri dan kelihatan masih penasaran Di dalam kamarnya Rio langsung melemparkan sepungkus rokok baru Yang masih tersegel Aku menatapnya bingung Lalu membuka plastik segelnya Dan mengeluarkan sebatang rokok Tumpen banget loh baik sama aku men Kata aku sambil melirik arah Rio Sekepulan asap keluar dari mulut sepupuku tersebut dengan perlahan Aku sempat nasar sama Joni, Mail, dan Randy Kalau ketemu lo lagi Aku bakal kasih rokok sepungkus ke lumen Jawab Rio santai Anjir loh Aku dijadiin taruhan Jangan sepungkus kek Seselop aja Biar aku jual ke warung teh yuyun Balasku sambil melempar bungkusan rokok Yang tepat mengenai jidatnya Rio nampak mengusap-usap dayinya yang memerah Kemudian melemparkan lagi bungkusan rokok tersebut ke arahku Tapi dengan gesit tanganku langsung menangkapnya Tepat di telapak tangan Ajib Gerakan silat lu masih ada men Tanya Rio yang terkagum melihatku mampu menangkap rokok barusan Eh Emang bener kata orang Aku hilang selama tiga hari men Tanya aku langsung to the point ke Rio Sebenarnya suatu kesalahan untuk menanyakan hal ini ke Rio Yang memang merupakan salah satu kandidat orang Yang susah dipercaya omongannya Alias tukang ibul Tapi aku percaya sama si kambing hitam Gak bakal berani dia buat bohongin aku Dalam kondisi seperti ini Lu beneran gak ingat mam Tanya Rio yang membuat aku beranggapan bahwa dia juga merasa aku hilang Selama tiga hari Aku terdiam mendengar pertanyaan Rio Puluhan pertanyaan sama terngiang-ngiang Puluhan pertanyaan sama terngiang-ngiang di teling aku Bayangan banyak orang yang mengira aku hilang kembali muncul dalam benak Banyak banget sugesti soal menghilangnya lu men Dari mulai lu diculik banci Diculik kolong wewe alias weh gombel Sampai dugaan kalau lu mabuk jamur tai kebu Terus gak bisa pulang sampai tiga hari Kata Rio sesudah mengebuskan asap rokok dari dalam mulutnya Aku yang sedang menyalakan rokok langsung tersedak asapnya Dan membuat tenggorokan terasa terbakar untuk sesaat Rio yang melihat hanya tertawa terkekeh Suai banget lu pada kambing Sugestil lu semua gak ada yang beres Kampret Kataku yang langsung menendang petis Rio Sepopoku tersebut mengelak dan kembali tertawa keras Untuk beberapa saat lalu menghisap rokoknya yang hampir habis Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar Rio dari luar Aku dan Rio sontak mematikan rokok kami Dan menyembunyikannya Sebuah pengharum ruangan langsung diraih Rio Dan disemprotkan ke seluruh penjuru kamar Hingga membuatku harus menutup hidung Karena bau harumnya malah menusuk indera penciuman Siapa? Tanya Rio sambil mengibaskan kedua tangan Mencoba membuat bau parfum ruangan menyebar Dan menetralisir sisa-sisa bau rokok Aku menetap Rio yang terlihat sedikit guguk Sambil menunggu jawaban seorang dari luar pintu kamar Bisa jadi yang mengetuk pintu kamar adalah salah satu dari kedua orang tuanya Silvi buruan buka Suara seorang wanita terdengar dari luar kamar Rio mengelah nafas lega Sambil membuka pintu kamarnya sedikit Apaan sih? Ini urusan cowok nih Genggu aja loh Kata Rio sedikit kesal Buka gak? Kalau gak dibuka Aku bilangin bokap Lo lagi ngerokok di dalam kamar Balas Silvi yang mencoba mendorong pintu kamar adiknya itu Menerima ancaman yang tak main-main dari kakak perempuannya tersebut Rio pun terpaksa meluluh lantakan pertahanan kuatnya Sekaligus menelan intimidasinya yang gagal total Perlahan Sebabuku itu membuka pintu kamarnya sedikit lebar Kak Silvi pun masuk ke kamar Rio Dengan memeringkan tubuhnya Sambil memegang HP yang menempel di telinga kirinya Sesaat dia menetapku dengan berbicara tak jelas ke seseorang Yang menjadi lawan bicaranya di HP Lalu salah satu sepupuku yang berkulit putih tersebut Mengarahkan kamera HPnya ke arahku Dan Suara kamera HP yang sudah mengambil gambarku membuatku bertanya-tanya Tentang tindakannya barusan Ngapain sih lu kak? Main foto aja Isin dulu kak Guru tuku ke arah kak Silvi Kakak sepupuku itu langsung memberi tanda diam Dan menempelkan jari teluncuk tangan kanannya di bibir Sejenak aku bersungut-sungut dalam hati Melihat tingkahnya Barusan yang telpon itu cewek lu Bego Dia gak percaya kalau lu lagi di rumah aku Makanya aku foto lu Tadi terus aku kirim ke dia Kata kak Silvi yang sudah menggenggam HPnya di tangan Anggi Tanya aku penasaran Iya Emang cewek lu siapa lagi? Atau jangan-jangan lu punya cewek lain? Tanya kak Silvi Dengan tatapan menyelitik Aku mendengar sebal mendengar dugaan yang dilontarkan kakak perempuannya Rio itu Kalian berdua lagi ribut ya? Kata Anggi Dia lagi sebel sama lu Karena pergi selama tiga hari Dan gak kasih kabar Tanya kak Silvi Aku menyandarkan tubuh kembali ke dinding kak Mario Setelah mendengar ucapan kak Silvi barusan Aku tidak memberi jawaban apapun Atas keterangan kak Silvi Kedua tanganku langsung mengebrak lantai kak Mario Udah Lo keluar aja Orang lagi pusing ditambah makin pusing loh Kata Rio sedikit membentak kakak perempuannya itu Aku gak tau apa yang terjadi di aku men Semua orang bilang aku hilang Tapi aku gak tau kemana Seingatku cuma tidur doang di kamar Ucapku sambil mengepalkan kedua tangan Rio yang sudah menutup pintu kamarnya kembali Setelah memaksa kakak perempuannya keluar Langsung duduk di samping Dan memberi rangkulan di bahu Santemen Gak usah pakai emosi Ucap Rio yang berusaha menenangkanku Ntar malam kita ngerum yuk Aku yang traktir Tambahnya lagi Sepulangnya dari rumah Rio di sore hari Ayah sempat menegur aku jauh lebih ramah Beliau membukakan pagar rumah Dan membuka pintu garasi yang terbuat dari papan besi berlepit Aku yang masih sedikit kaku melihat ayah Mencoba membalas senyuman yang beliau berikan Sesudah memasukkan motor di garasi Aku segera masuk kamar Dan mengambil henduk untuk mandi Di dalam kamar mandi aku langsung membuka semua pakaian yang aku kenakan Dan mengguyur badanku dengan dinginnya air dari dalam kolam Dinginnya air membuatku memutuskan untuk mempercepat kegiatan rutin pembersihan badan Mungkin hanya lima gayung air kolam Yang aku gunakan untuk mengguyur seluruh badan Sayup-sayup Terdengar suara perempuan tertawa dari jauh Aku yang sedang keramas langsung berhenti Menggerakkan kedua tangan yang masih ada di atas kepala Pandanganku menelisi ke setiap sudut kamar mandi Mencoba mencari dari mana datangnya suara tawa barusan Aku bertedak kencang begitu melihat satu sosok makhluk berambut panjang Dengan wajah hangus Dengan memperhatikan dan duduk beruncang-uncang kaki di dinding pembatas kamar mandi dengan WC Kedua mataku langsung terpejam dengan posisi badan membelakangi makhluk tersebut Tubuhku yang awalnya menggigil karena kedinginan Kini berubah kemetar karena takut Tiba-tiba angin dingin yang entah datang dari mana Lewat menembus badanku dengan cepat Sedikit harum bau bunga kenanga tercium Dari jejak angin yang barusan lewat Tidak mengapa Bau bunga kenanga yang tercium Seketika membangkitkan keberanianku Sayup-sayup Di telingaku menangkap ceritan suara perempuan dari jauh Keberanian yang mulai timbul semakin kuat Memaksaku untuk membuka mata Dan memutar tubuh kembali Sekelebat bayangan sempat terlihat Lalu menghilang secepat kilat Samar-samar tercium bau hangus yang entah datangnya dari mana Sebuah kilasan peristiwa lampau layaknya di Javu Muncul mendadak dalam benak Aku mencoba menggali ingatan yang sepertinya pernah ku alami Persis seperti kejadian barusan Kepalaku langsung terasa sakit Seperti ditusuk-tusuk Begitu mencoba mengaktifkan ingatanku Tangan kiriku langsung mencari pegangan untuk lebih stabil berdiri Sementara tangan kanan Memegangi kepala yang masih menyisakan rasa nyeri Beberapa saat lamanya Aku berdiri dengan berpegangan ke dinding pembatas Rasa sakit di kepala berangsur-angsur menghilang Setelah merasa baikan Aku mulai membasahi kepala yang masih berlemuran busa sampo Lalu mengambil handuk untuk mengeringkan badan Abang mandi kayak perempuan Pake jerit-jerit segala Keluh ayu yang ternyata sudah berdiri di depan pintu kamar mandi Dengan membawa handuk miliknya Nih anak mulutnya main jeletuk aja senak udelnya Sejenak aku terdiam memikirkan jawaban apa yang kira-kira bisa membalas jeletukannya tadi Ada tikus gede tuh di dalam Biarin aja antara kamu digigit Jawabku sengaja berbohong Sambil melangkah menuju kamar Dari belakang ayu terdengar berteriak Memanggil ibu Untuk menemani dia mandi Aku hanya terkeke sejenak Karena tahu Adikku itu paling takut sama tikus got Yang badannya gede Sesaat aku memandangi kaca berukuran cukup besar Yang tergantung di samping pintu kamar Beberapa kali aku merapikan kaos dan celana jeans ketat Serta topi hitam Yang menutupi kepala Sip Ucapku saat yakin dengan penampilan diri sendiri Yang terlihat cukup menawan dari cermin Jam tangan yang tersema di pergelangan tangan kiri sudah menunjukkan pukul setengah delapan Aku segera melangkah keluar kamar Dan mencari ibu untuk meminta izin Perempuan yang aku sangat sayang itu Dilihat sedang asik menonton DVD film korea Yang entah kapan sempat ia beli Bu Abang mau nginep di rumah Rio ya Bisok kan libur Ucapku sambil melirik ke kiri dan kanan Mencari sosok ayah yang belum nampak Ayah kemana bu Tanyaku singkat Ibu yang masih malas menjawab pertanyaanku terus menatap ke arah layar televisi Yaps Gitulah kalau emak-emak sedang larut dalam jeratan film korea Ada gempa sekalipun Gak bakal bisa mengalihkan perhatian kaum hawa Untuk menggeser matanya Aku pun langsung bergegas menuju motor dan melajukan ke rumah sepupuku Rio Saat masih melaju di atas motor Aku sempat merasa HP di saku celana jeans bergetar Namun mengingat akan beraturan safety reading Aku mengurungkan niat untuk merogoh kantung celana Begitu tiba di rumah Rio Aku baru mengambil HP yang tadi bergetar beberapa kali Nama Anggi muncul di layar dengan tulisan Miss Call Ada pula sebuah pesan WA darinya Kamu gak peka amat jadi cowok Aku tuh lagi ngambek Tapi malah dicuekin Sebel Aku tersenyum membaca pesan Anggi barusan Lalu mulai mengetik beberapa kalimat sebagai balasan Makanya jangan ngambek mulu Aku kan udah bilang gak kemana-mana selama tiga hari Kalau kamu masih nanyain soal hilangnya aku Mending aku aja deh yang gantiin ngambek Tak berapa lama balasanku dikirim Tanda checklist dua sudah berganti warna biru Tak berapa lama Anggi malah melakukan panggilan video Ih kamu tuh bikin aku gemes pengen nyubit tau Kata Anggi yang terlihat sedikit cemberut Aku kangen kamu yang Jawabku yang masih duduk di atas motor CB pemberiannya Maaf ya Akunya gak kangen tuh sama situ Balas Anggi yang terlihat sedang duduk di suatu tempat Beberapa bule nampak berjalan di belakangnya Suasana disana seperti masih siang Karena cahaya terang dari sinar matahari Sempat menyelokan kedua mataku Eh silo banget ya Kamu lagi dimana sih Tanya aku yang langsung disambut dengan cibiran bibir Anggi Sesaat cewekku itu bergerak mengganti posisinya Agar tak menggalangi cahaya matahari Aku lagi di cafe beb Deket kampus aku Sama temen-temen nih Mau aku kenalin gak Guys Pacarku ingin mengenal kalian semua Cewek Anggi yang mengarahkan HPnya Ke arah seorang gadis bule Berambut pirang Di sebelahnya Hai Ini Cindy disini Siapa gadis tersebut sambil melambaikan tangan Aku yang tersenyum membalas lambaian tangannya HP Anggi kembali bergerak ke seorang gadis Berambut bronats Yang sempat terkejut menerima HP yang entah disodorkan oleh siapa ke arahnya Hai manis Aku drew Teman sekamar Anggi Ucap gadis berambut coklat keemasan sambil tersenyum ramah Tiba-tiba HP Anggi terlihat bergoyang seperti direbut paksa oleh seseorang Gambar yang awalnya teracak Berganti menjadi wajah seorang pemuda berambut coklat gelap Hei bung Ini Josh Salah satu sainganmu Kalimat pemuda yang mengaku bernama Josh itu terhenti Begitu HP milik Anggi kembali bergoyang gambarnya Maaf ya beb Yang barusan itu Josh Temen aku juga yang kadang bikin kesel Kayak barusan Gak usah dengerin omongannya ya Aku tetep wanita cantik kamu kok Jadi temen aku tuh ada tiga Cindy Drew Sama Monica Yang lagi gak hangout bareng kita Josh itu bukan geng aku beb Dianya aja kegatelan Suka ikut gabung sama kita-kita Jelas Anggi Aku yang sempat merasa sedikit cemburu Merasa lega setelah mendengar penjelasan Anggi prial pemuda Yang bilang kalau dia itu salah satu sainganku Sebatang rokok aku nyalakan Untuk menemani chat lewat video call dengan Anggi Beb Kamu lagi di rumah Rio ya Mau kemana Udah ganteng aja jam segini Jangan bilang mau nyari cewek lain Aku santet kamu dari sini Berutau rasa Kata Anggi sambil mengancam Mendengar ancaman Anggi barusan Aku malah tertawa terbabak Mana ada santet di Amerika sana Kalau voodoo mungkin ada Tapi santet gak bakalan ada lah Aku mau main biliar yang Jawabku sengaja berbohong Kalau Anggi tahu aku mau ngerum Bisa berabe urusannya Yaudah deh Tapi jangan main cewek ya beb Aku gak bakal maafin kamu Kalau seringguin aku disana Ucap Anggi dengan nada lembut Iya sayang Aku gak main cewek Aku janji Kata aku dengan mengacungkan dua jari Di layar hp Anggi nampak tersenyum manis Selalu memberi kecupan mesra Dengan tangannya Yang disusul oleh suara rio teman-temannya Di samping Tak berapa lama Cahakku tersebut menutup panggilannya Pacaranmu lulu kambing Kata rio yang sudah berdiri di belakangku Aku tersentah karena Kehadiran sepupuku itu Yang tiba-tiba ada di sana Hampir aja aku terjenggang dari jok motor Saking terkejutnya Gampret loh Jantung aku mau copot nih Bentaku sambil melempar rokok yang masih menyala Ke arah kaki rio Aku sama rio menuju ke salah satu klub malam yang letaknya Di daerah Mangga Besar Jakarta Barat Menggunakan mobil milik kakak perempuannya rio Kami langsung berjalan menuju lift setelah memarkirkan mobil Dan berdiri mematung setelah rio menekan tombol turun Sesaat pintu lift terbuka Kami langsung masuk ke dalam Dan aku menekan angka 7 Perlahan pintu lift tertutup rapat Sesaat Namun terbuka kembali Seperti ada yang menekan tombol di luar Kepalaku keluar dari pintu lift Dan memandang menelusuri semua tempat di kanan dan kiri Mencari seseorang yang membuka pintu lift Tapi kosong Tak ada seorang pun yang terlihat Sejenak aku merasa ada angin dingin melewati tubuhku Masuk ke dalam lift Siapa men? Tahu Setan kali? Jawabku asal Setelah kembali menekan angka 7 Pintu lift kembali tertutup tak lama kemudian Tiba-tiba indera penciumanku menangkap bau busuk yang muncul mendadak Pandanganku melirik ke arah rio yang sedang bersandar sambil bersiul Di dinding belakang lift yang terbuat dari besi Eh kambing Lu habis makan bangke ya? Kentut lu busuk banget Kataku sambil menutup hidung Rio balas memandang aku seraya mengendus daerah sekitarnya Lalu melakukan hal sama Ia busuk banget baunya Tapi bukan kentut aku nyet Jawab Rio sedikit kesal Mendadak terasa ada ambusan angin di tengkuku Seperti ada orang yang meniupnya dari arah belakang Saat aku menoleh Yang terlihat adalah sosok makhluk berwajah sangat rusak Sedang melayang persis di belakangku Setan Teriakku kencang sambil melompat Hingga menabrak dinding lift Sesaat lift yang kami naiki bergoyang-goyang Rio yang sepertinya tidak melihat penampakan barusan Berteriak menyuruh aku berhenti membuat lift bergoyang Kedua mataku yang awalnya terpejam ketakutan Akhirnya terbuka Dan tidak lagi melihat sosok kantu perempuan Dengan wajah berlumuran darah Pintu lift terbuka perlahan Dan aku langsung menyeruak keluar Dengan bersandar di tembok bangunan Aku mencoba mengatur nafas Dan detak jantung Berkali-kali kalimat istifar yang aku ucap sebagai penenang Rio yang melihat aku begitu ketakutan Hanya terkekeh Muka lo pecat banget Lo lihat apa emang men tadi? Tanya Rio penasaran Aku menoleh ke arahnya Yang masih sedikit menyembunyikan tawa Tak satupun jawaban yang aku berikan Tentang apa yang tadi aku lihat Males aku buat mengingat lagi bentuk wajah itu setan Sesekali aku menoleh ke belakang Untuk memastikan makhluk tadi tidak mengikuti Tambang doang ganteng Sama setan takut Sindir Rio yang berjalan di sampingku Ngomong sekali lagi Aku tabok mulut lo Ancamku ke Rio yang malah dibalas dengan tawa keras Di depan pintu masuk klub malam Terlihat enam orang laki-laki berotot telangan besar Dan dipenuhi tato mencegat telangkah kami Rio perlahan maju ke depan Dan merentangkan kedua tangan Sebuah alat pendeteksi logam Mulai menyusuri tubuhnya Jika tidak ada bunyi beep Berarti diperbolehkan untuk masuk Hiliranku yang dipersilakan untuk masuk Kedua tangan mulai aku rentangkan Alat tersebut pun mulai bergerak Dari arah kaki Saat tiba di bagian bawah kanan Tiba-tiba terdengar beberapa kali bunyi beep Aneh Aku merasa kilasan peristiwa layaknya di javu Kembali terbayang di benak Sepertinya aku pernah mengalami hal ini Dan lagi-lagi kepalaku terasa sakit sekali Begitu berusaha mengingat Woy Jangan bengong Aku tanya lagi Ada apa di bau lo Bentak laki-laki berewok dengan wajah pengis Nggak bawa apa-apa om Aku jujur sambil meringis merasakan sakit di kepala Sekali lagi laki-laki penjaga pintu masuk Mengarahkan alat metal detektornya Ke arah bauku Akhirnya aku bisa bernafas lega Setelah tidak lagi terdengar suara apapun dari alat tersebut Di dalam ruangan Suara musik yang terdengar keras Nampak selaras Dengan gerakan puluhan orang yang sudah melantai Sinar laser berwarna warni Membuat suasana semakin gemerlap Gadis-gadis berpenampilan luar biasa hot Membuat kedua mataku terasa tegar Hingga Ryo menegurku Untuk mempercepat langkah ke arah sebuah meja Minum tuh Jus jeruk pesanan loh Ucap Ryo sambil menunjuk tangannya Ke arah gelas jus berwarna kuning segar Sambil menggoyangkan kepala Mengikuti alunan musik Aku mulai meminum jus jeruk yang rasanya belum aku pesan Sedikit demi sedikit Seorang gadis berseragam seksi Membawakan Ryo minuman berkadar alkohol tinggi Yang ia pesan Dua gelas kaca ukuran kecil mulai ditenggaknya bergantian Beberapa saat kemudian Ryo nampak mulai memerah mukanya Beberapa orang cewek sekilas mengerlingkan matanya ke arahku dan Ryo Seperti sebuah kode ingin digoda Tiba-tiba aku merasakan sensasi rasa meledak dalam kepala Beberapa kali aku merasa melihat warna-warni indah melintas Dan menembus tubuh orang-orang yang melantai Di jarak beberapa meter di depan Kedua kaki dan tanganku mulai bergerak-gerak sendiri Mengikuti alunan musik yang berdentum Ryo nampak tertawa melihatku yang mulai berdiri Dan berjalan sambil menggoyangkan badan ke arah keramaian Seorang gadis cantik berambut sebahu Tersenyum manis Dan menarik tanganku untuk bergoyang bersamanya Aneh sekali Baru kali ini aku merasa sangat bersemangat Beberapa kali aku menenggak minuman beralkohol Yang gadis itu ambil dari mejaku dan Ryo Sensasi rasa pahit menyengat di lidah Dan rasa terbakar di tenggorokan Membuatku ingin memutahkan minuman Yang barusan aku tenggak itu Tapi aku hurungkan Karena gadis yang aku nilai cukup cantik Mulai merangkulkan kedua tangannya di leherku Buhu harum tubuhnya tercium sangat wangi Begitu aku menempelkan wajah di leher gadis tersebut Orang-orang yang bergoyang di sekitar kami Nampak sama-sama terlihat semangat Kepalaku terasa semakin meledak Siring suara musik yang berdengar jauh lebih enak Gadis asing yang aku gak ketahui namanya itu pun Semakin merapatkan tubuhnya Di badanku Beberapa kali ia membuat goyangan yang liar Seperti sengaja memancingku untuk lebih jauh lagi merabahnya Tiba-tiba Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!